Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hayriya Mamujo melakukan wisuda kepada 60 lebih wisudawan pada angkatan kedua tahun ini. Proses wisuda dinilai telah sesuai dengan proses protokol kesehatan penjagaan COVID-19. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hayriya Mamujo, wisuda 60 lebih wisudawan di Borom salah satu hotel di Kabupaten Mamujo. Wisuda kali ini merupakan angkatan kedua. Proses wisuda dihadiri langsung kepalakan Wilke Menak Sulbar. Muflih Fata dan sejumlah tokoh agama serta orang tua wisudawan. Dalam sambutan ketua panitia, sebanyak 121 orang yang harus diwisuda hari ini karena mempertimbangkan banyak alumni yang sudah bekerja di luar wilayah Sulbar. Sehingga wisuda kali ini dihadiri 60 lebih peserta. Dan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hayriya Mamujo, sahabuddin Qasim mengatakan, Para wisudawan diharapkan dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk kebaikan orang banyak dan mengabdi kepada agama, bangsa dan negara. Dan dapat mengisi format jabatan di semua lini instansi pemerintahan sebab manajemen ilmu pendidikan Islam saat ini sangat dibutuhkan. Selain itu, pandemi COVID-19 tidak menjadi halangan untuk wisudawan dan dirinya berpesan agar pandemi bermanfaatkan untuk meningkatkan kualitas ilmu untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan wisuda telah mendapat persetujuan dari Satgas COVID-19. Ini 70 orang yang ikut dari jumlah yang di Yudisium itu 121. Ya berhubung karena keterbatasan mungkin sehingga mereka belum sepenuhnya bisa hadir seluruhnya. Pesan saya itu supaya mereka ini mengamalkan ilmu yang mereka peroleh selama menuntut ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan. Masyarakat kita sangat menunggu para tenaga-tenaga ahli di bidang pendidikan. Jadi saya harap supaya mereka ya melanjutkan semangat pendidikan ini. Kita lakukan sesuai dengan petunjuk pemerintah yaitu melakukan secara online. Tapi sekarang ini sudah mulai dilonggarkan, sudah bisa secara langsung tetap muka. Oh ya, kita ada izin dari Satgas. Ya, ada izin langsung kita terima dari sana. Sehingga kita berani malah melaksanakan kegiatan ini. Salah seorang Wisudawati Irnawati Astuti memperoleh IPK tertinggi yakni 3,76 pada Wisuda Angkatan Kedua STIT Al-Hayriya Mamujo. Dirinya bersyukur telah memperoleh IPK tertinggi dan berterima kasih kepada pihak kampus. Baik, Alhamdulillah perasaan saya sangat senang dan bangga sekali. Saya tidak menyangka juga bisa mendapatkan predikat yang nomor satu atau tertinggi juga. Saya merasa belum pantas mendapatkan ini dan Alhamdulillahnya saya dikasih kesempatan dan penghargaan sebesar ini bagi saya. Terima kasih atas semuanya, dukungan dan support untuk keluarga, semua pihak kampus yang telah terlibat, yang telah memberikan saya penghargaan ini. Kalau untuk kedepannya sih, menurut saya bisa mengembangkan ilmu saya. Saya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas karena bagi saya, predikat yang saya dapatkan ini tidaklah berguna apa-apa tanpa saya bisa berbakti kepada masyarakat luas. Pelaksanaan Wisuda Angkatan Kedua STIT Al-Hayriya Mamujo juga diapresiasi oleh lembaga kopertis wilayah Sulawesi dan Maluku. Wisudawan dan Wisudawati diharapkan dapat mengaplikasikan ilmunya pada dunia kerja dan pada agama, bangsa dan negara. Irham Hambali Mansur melaporkan.